Gubernur Kalbar Sutaramiji meminta Sekda yang baru dilantik dapat bekerja secara profesional dan profesional dalam membina ASN. Selain pembinaan, Sekda harus mampu memberikan contoh kinerja yang baik pada semua bawahannya. Usai pelantikan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Sutaramiji meminta Sekda bekerja maksimal baik sebagai pembina ASN maupun Tupoksi lainnya. Sutaramiji menegaskan Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian, administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Karena itu fungsi pengawasan dan evaluasi harus berjalan efektif, netral dan bertanggung jawab. Sutaramiji menekankan Sekda harus mampu melakukan pembinaan kepada ASN dan menjadi contoh agar tata laksana kerja pemerintahan berjalan dengan baik. yang tidak gena digunakan, betul. Yang kenakal-nakal ya di buatak nakal. Saya terus terang saja. Saya sudah selalu Pesankan Saya politisi Tidak pernah Membebani apapun Kepada dinas-dinas Jadi dinas harus bekerja Sesuai aturan Mereka kalau Pernah dibebani ngomong aja Gak apa-apa Seperti kemarin Sudah ada persepsi Opastisi A Opastisi B Opastisi C Saya bilang saya gak Kampu tangan Saya gak ini Kepadaan 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 Sekda Sebagai tim Anggaran eksekutif Harus bisa mengelola Keuangan daerah Dengan baik Dan mematuhi sistem Tata kelola Keuangan daerah Dengan efektif Dan efisien Harison Merupakan satu Di antara tiga nama Yang lolos Seaksi calon Sekda Provinsi Kalbar Harison merupakan calon Dari tujuh nama Yang diusulkan Dan lolos seleksi Administrasi Pada September 2021 Tirzadialin TVRI Melaporkan